Pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang mengklaim pergelangan tangan kirinya patah. Alasan itu sebelumnya juga disampaikan kuasa hukum Panji Gumilang soal ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama kemarin di Baris Krim Polri. Hari ini, Panji Gumilang memperlihatkan pergelangan tangan kiri yang patah itu ke awak media ketika meninjau lokasi demo Al-Zaitun Jilid 4 yang rencananya akan digelar hari ini, Sabtu, 29 Juli 2023. Panji Gumilang mengaku pergelangan tangan. Kirinya itu patah karena terjatuh. Pantauan Tribun Cirebon.com, pergelangan tangan kiri Panji Gumilang yang patah dibalut oleh sejenis kain berwarna biru. Pada kesempatan itu, Panji Gumilang juga turut menanyakan satu persatu asal awak media yang hadir meliputi aksi unjuk rasa jilid 4 di Al-Zaitun. Setelah itu, Panji Gumilang dikawal pengikutnya kembali masuk ke dalam area ponpes. Sebelumnya, pada Kamis, 27 Juli 2023, kubu Panji Gumilang mengkonfirmasi ketidakhadiran dalam panggilan pemeriksaan Baris Krim Polri dengan alasan sakit. Hal tersebut diinformasikan oleh pihak kuasa hukum Panji Gumilang. Baris Krim Polri pun menjadwalkan pemeriksaan Panji diundur pada Kamis, 3 Agustus 2023 pekan depan. Jadwal itu sesuai dengan permintaan kuasa hukum Panji Gumilang. Sehat? Kemu lagi? Sehat. Yang sakit apa sih kemarin sih? Ini patahnya. Tangan kiri? Tangan kiri patah. Kenapa sih? Patah. Dibilang patah kok kenapa? Barangkali jatuh atau apa maksudnya sih? Biasa jatuh. Ini adan dari TV mana? Semua ada sih. Metro. Saya soal gugatan KWMU gimana sih? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.